Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat sehingga dapat menyimak video ini dengan baik. Teman-teman, pada video kali ini kita akan diskusi tentang School of History Trader. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa penjelasan di video ini bukan merupakan ilmu baku yang harus dilakukan oleh setiap trader. Jadi teman-teman tenang aja, ini dibaca aja, diikutin saja, nanti disamakan dengan prinsip teman-teman. Kemudian nanti di sini saya seperti biasa akan menggunakan contoh-contoh sederhana yang teman-teman nanti dapat kembangkan sendiri. Selanjutnya, kami menghargai dan menghormati setiap pola pikir, setiap gaya, setiap cara masing-masing trader. Jadi saya di sini tidak ada istilah menggurui teman-teman. Tapi kita akan diskusi bersama. Seperti kita tahu, banyak orang mengatakan kunci sukses trading ada tiga. Yang pertama analisa, ini adalah 20%. Money management 30%. Psychologist trading 50%. Teman-teman, analisa sudah sering kita bahas. Money management sudah ada dua video di channel ini. Dan kini kita akan membahas tentang psikologis trading. Kalau dibuat piramida sukses trading, maka psikologis ini menempati tempat pertama sebagai fondasi dan yang paling besar. Setelah itu baru money management dan analisa, teman-teman. Jadi analisa itu sebenarnya hanya memegang kecil peranan dari kesuksesan sebuah trading. Tetapi untuk belajar terbalik, teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar trading, yang pertama dipelajari analisa dulu. Kita tidak bisa langsung belajar psikologis. Belajar dulu analisanya. Money management-nya. Baru setelah terjun, kita akan belajar psikologisnya. Nah, bagi teman-teman yang belum belajar tentang analisa, atau masih belum menemukan pola yang tepat untuk analisa saham, teman-teman bisa ikut kelas privat Profita. Kenapa teman-teman saya sarankan kelas di Profita? Karena yang pertama, waktunya fleksibel dan one-on-one. Jadi satu peserta, satu mentor. Waktunya nanti sesuai janjian. Mau tengah malam, mau malam, mau pagi, nanti janjian, teman-teman. Yang kedua, ada jaminan analisa sehingga cuan. Yang ketiga, materinya berupa video yang bisa diulang-ulang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lupa, bisa lihat videonya lagi. Dan nanti sesi mentoringnya pun direkam. Jadi teman-teman kalau lupa dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan cara-cara, tips, trik, itu teman-teman nanti bisa membuka rekaman mentoringnya. Dan yang menarik adalah ada garansi uang kembali 100% bila teman-teman tidak making money dari analisa Profita. Demikian teman-teman, ini iklan sedikit. Kita lanjutkan. Perjalanan seorang trader itu ada beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama itu baby trader. Nah, ini semua pasti mengalami. Yang kedua, teenager trader. Ini pemuda. Selanjutnya adalah pre-adult trader. Ini yang sudah mulai dewasa. Yang keempat adalah adult trader. Atau trader dewasa trader yang telah matang. Nah, teman-teman, setiap trader pemula wajib memahami dan menyadari tahapan-tahapan ini. Teman-teman harus sadar, Oh, aku di apa ya? Oh, aku di tahapan apa ya? Itu harus teman-teman harus paham. Supaya apa, teman-teman? Supaya teman-teman itu tidak mudah menyerah. Dan terus berkembang. Teman-teman sadar, Oh, aku sekarang ada di baby trader. Aku itu suka seperti ini. Aku harus begini. Nah, itu teman-teman. Jadi harus paham, teman-teman. Selanjutnya, Durasi seorang trader menjalani tahapan tidak sama. Ada yang sudah 2 tahun masih baby trader. Ada yang baby trader cukup 2 bulan. Ada yang teenager sampai 3 tahun misalkan. Nah, oleh karena itu, Harus paham, teman-teman. Kenapa? Karena supaya teman-teman tidak mudah menyerah. Rugi sedikit, Wah, langsung menyerah. Ya, enggak. Kalau teman-teman paham, Rugi sedikit, Oh, iya. Aku masih di tahapan baby trader. Berarti aku harus seperti ini dong sekarang. Yang pasti, teman-teman. Tidak ada trader yang langsung masuk menjadi adult trader. Enggak ada. Tidak ada satupun. Pasti mereka juga ada trial and error. Pasti mengalami jadi baby trader. Pasti mengalami jadi teenager dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada satu trader pun yang begitu masuk, Langsung adult trader. Enggak ada. Jadi teman-teman yang masih belajar, Masih pemula, Enggak usah khawatir. Enggak usah merasa rendah diri. Semua sama. Tahapan-tahapan yang teman-teman jalani, Itu semua dijalani semua trader, teman-teman. Nah, baby trader. Ciri-cirinya nih, Sangat bersemangat. Mereka akan banyak mengeluarkan kata-kata, Saya harus segera mulai nih cepetan, kesempatan nih. Seakan-akan pasar modal itu besok tutup. Jadi harus segera mulai. Selanjutnya, Wah, aku ingin segera merasakan keuntungan nih. Orang lain banyak yang keuntungan. Aku ingin merasakan juga nih. Itu baby trader. Banyak juga baby trader yang berpikir bahwa, Saham ini adalah jalan tol menuju kaya. Wah ini. Itu wajar. Untuk masih pemula, wajar. Wah, aku dengan saham, aku akan cepat kaya. Itu wajar, teman-teman. Kalau teman-teman merasa seperti itu, Itu masih di baby trader namanya. Dan ala, Gampang. Saham ini banyak yang ngasih ilmu. Tuh di Youtube banyak. Tuh di Twitter. Tuh di IG. Tuh di channel-channel. Banyak yang ngasih kode. Gitu kan. Jadi merasa gampang. Menggampangkan. Nah ini, Ini masih di level baby trader. Seringkali baby trader itu transaksinya berdasarkan rekomendasi, teman-teman. Makanya bisa dikatakan baby trader itu Sangat percaya kepada sosok, Kepada guru, Kepada tokoh, Kepada media. Jadi kalau ada orang ngomong, Wah, ikut A gitu kan. Kemudian membaca berita, Ikut media. Media mengatakan, Perusahaan ini labanya meningkat. Langsung beli. Atau kalau teman-teman belajar kepada seorang guru, Misalkan di Profita, Sangat percaya dengan rekomendasi guru tersebut. Wah, ini berarti teman-teman masih baby trader. Bukan berarti gurunya nggak bagus. Bukan. Tetapi teman-teman nggak tahu Tipe keal gurunya bagaimana, Time frame gurunya bagaimana, Latar belakang gurunya bagaimana, Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, Biasanya baby trader itu banyak punya grup, Dan mereka aktif menyimak. Mungkin dia selain trader. Jadi mereka mungkin nggak komentar. Nggak nulis. Tapi menyimak. Dan itu banyak grupnya, Nggak cuma satu, dua. Nah, ini biasanya tipikal masih baby trader, teman-teman. Teman-teman sadari. Oh, aku masih level apa ya? Apakah aku seperti ini ya? Nah, itulah teman-teman. Dan baby trader itu cirinya adalah, Tidak bisa berhenti transaksi. Kalau sehari nggak transaksi, Rasanya itu sayang banget. Dan, Punya banyak emiten di portfolio. Jadi sahamnya mungkin sampai 15, 20 gitu kan. Kenapa? Karena saham ini nggak memenuhi sinyal beli. Tapi dia karena nggak transaksi gatel, Beli saham lain. Jadi, Punya banyak emiten di portfolio. Nah, teman-teman. Itulah ciri-ciri baby trader. Baby trader ini, Setelah merasakan rugi, Dia akan merasa marah, Kesal, sedih, terpuruk. Kemudian balas dendam. Pengen balas dendam, lihat. Wah, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan guru. Menyalahkan pemberi rekomendasi. Wah, ini. Kalau untung, Pemberi rekomendasinya dibuja-buja. Kalau rugi, dimaki-maki. Itu biasa. Kalau sudah seperti ini, Biasanya kapok, teman-teman. Udah lah, nggak usah deh saham deh. Akhirnya stop. Nah, kalau teman-teman nggak sadar Bahwa teman-teman di baby trader, Nggak akan kapok, teman-teman, Kalau merasakan rugi. Marah. Keluatan itu tuh bohong, dan seterusnya. Nah, kalau merasakan untung, Mereka akan eforia. Wah, eforia. Wah, aku untung, dan seterusnya. Kemudian keluar-keluar. Wah, aktif di medsos gitu kan. Atau nambah modal. Langsung hajar nambah modal. Setelah itu, Karena sudah eforia, nambah modal, Analisanya mulai ngawur, Minusnya dalam. Akhirnya kapok lagi. Wah, udah deh. Jadi saya menjumpai banyak teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca money management. Kenapa kok saya itu kalau nambah modal? Itu jadi minus. Itu ada di money management. Sama nanti video selanjutnya, Psikologis Trader yang kedua. Part 2. Nanti ada. Kalau teman-teman lulus dari baby trader, Teman-teman akan masuk ke fase teenager trader. Anak muda. Mulai menemukan jati diri. Nah, akhirnya dia mulai banyak pelatihan. Mulai ikut pelatihan-pelatihan. Jadi, Tunggu minus dulu. Tunggu kapok dulu gitu kan. Baru dia mulai banyak ikut pelatihan. Sadar. Bahwa harus punya guru. Sadar. Bahwa harus punya ilmu. Tetapi, Kadang-kadang teenager terjebak di sini teman-teman. Mereka terus mencari ilmu atau guru baru yang lebih sakti. Jadi kalau lagi belajar A, Mendengar pelatihan sana itu, Wah, sana lebih efektif. Ikut ke sana. Wah, pakai ini lebih mujarab gitu kan. Wah, ikut ke sana. Dan itu wajar teman-teman. Nanti kalau begini terus, Kapan selesainya? Belajar terus gitu kan. Nah, Mereka, Teenager trader itu mulai merasakan untung yang signifikan dari ilmu yang telah dipunya tadi. Tetapi, Seringnya mereka sering salah bersikap masih. Biasanya itu kalau merah, Sabar, Ditunggu. Tapi begitu hijau, Segera dijual. Nah, ini ciri-ciri teenager trader. Nah, Masih sering salah dalam bersikap. Ini teenager dia sama kayak anak muda lah. Anak muda di kehidupan nyata itu masih suka salah bersikap gitu kan. Teenager trader itu bisa akan melakukan euphoria. Kalau saya untung tadi. Karena dengan ilmunya, Dengan analisanya, Mereka euphoria. Akhirnya mulai gridinya muncul. Rasa tamaknya muncul, Rasa kurangnya muncul. Nambah modal. Setelah nambah modal, Gridinya muncul, Analisanya mulai ngawur. Lupa dengan ilmu yang dimiliki. Karena dikuasai oleh rasa tamak tadi, Rasa greedy tadi. Sehingga minim analisa, Merasa rugi signifikan, Kapok lagi berhenti. Nah, Inilah teman-teman. Sekedar teman-teman ketahui, Jumlah investor saham di Indonesia, Itu 2,4 juta. Tapi yang aktif trading, Itu nggak lebih dari 300 ribu teman-teman. Nah, inilah. Kenapa? Karena setelah tinerja trader, Berhenti. Setelah baby trader, Stop. Setelah ini lulus teman-teman, Kemudian mulai sadar, Masuk ke brand adult trader. Jadi mulai sadar, Wah, Yang salah itu bukan sahamnya. Tapi cara saya, Analisa saya yang salah. Mereka mulai sadar. Kemudian mulai melakukan evaluasi diri. Oh, berarti aku harus seperti ini. Aku harus lebih sadis lagi. Sabar disiplin. Mulai fokus. Follow one course until sukses. Teman-teman nanti akan mulai tahu, Cara trading seperti apa yang cocok buat saya. Dan itu yang akan dilakukan terus sama teman-teman. Difokusin. Teman-teman cocok jadi swing trader. Ilmunya pakai technical A. Ikutin itu. Mulai sadar. Wah, aku cocoknya itu trading setiap hari. Scalper. Ilmunya ini. Ikutin itu. Mereka mulai sadar. Mulai menemukan tipikal yang nyaman, Buat dirinya mereka sendiri. Setelah seseorang lulus dari pre-adult trader, Teman-teman akan menjadi adult trader. Trader yang matang. Dirinya adalah, Orang-orang ini atau trader ini Menemukan kenyamanan dalam trading. Dan mampu menikmati hidup. Jadi, nggak kepikiran terus-menerus dengan portfolio-nya. Nyaman. Mereka santai. Mereka nggak harus transaksi tiap hari, teman-teman. Tetapi, setiap transaksi selalu didasarkan atas analisa sendiri yang mendalam. Jadi, orang-orang adult trader ini biasanya jarang transaksi, Tapi, sekali transaksi, Mampu mencetak home run. Atau profit gede. Dan, Setiap hasil transaksi, Entah itu rugi atau untung, Disikapi dengan objektif. Kalau untung, Yang nggak eforia. Kalau rugi, Yang nggak menangis berdarah-darah. Disikapi dengan santai, Dengan tenang. Dengan objektif. Ada yang bilang, Hati-hatilah saat orang lain greedy, tamak. Tapi, greedy lah, tamak lah saat orang lain berhati-hati atau takut. Nah, mereka bisa menempatkan ini dengan tepat, teman-teman. Nanti di video setelahnya, Kita akan membahas tentang bagaimana memanage atau mengelola fear and greedy. Nanti akan kita jelaskan videonya. Nah, ini teman-teman. Jadi, sekarang teman-teman bertanya nih kepada diri sendiri. Aku di tipikal apa, teman-teman? Apakah aku masih baby, teenager, pre-adult, atau sudah mateng saya? Nah, ini hanya teman-teman yang bisa menjawab. Teman-teman harus paham, Aku di posisi mana sekarang? Intinya, Teman-teman harus pahami, Bahwa, Semakin rilek dalam analisa atau transaksi, Semakin berajuan. Ingat itu, teman-teman. Relax saja, nikmati. Tidak harus keburu-buru, Tidak harus kemerungsung, gitu kan. Semakin bernafsu, Semakin tinggi greedy-nya, Atau takutnya, Semakin gegabah. Biasanya ini akan semakin sering loss. Aturannya, Sebenarnya cuma dua, teman-teman. Supaya kita mampu bergembang, Mampu menjadi tahapan selanjutnya. Aturannya dua. Yang pertama, Teman-teman jangan percaya 100% kepada pihak lain. Siapapun itu. Mungkin saya sekaligus. Silahkan. Jangan percaya 100% kepada saya. Kepada berita, Kepada tokoh, Kepada media, Media sosial, IG, dan seterusnya. Jangan percaya 100%. Tetap, Gunakan rekomendasi orang lain, Sebagai second opinion atas analisa sendiri, teman-teman. Jadi, Apapun yang dikatakan orang lain, Kode apapun yang dibahas orang lain, Jadikan itu second opinion. Teman-teman sudah menganalisa sendiri. Baru, Teman-teman percaya dengan analisa itu. Kalau teman-teman melakukan ini, Nistaya teman-teman akan segera menjadi seorang adult trader, Dan, Tidak mudah berhenti di tengah jalan. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tidak mudah berhenti di tengah jalan.